Salam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan bersyukur kembali saat ini bisa menyampaikan renungan singkat dengan topik belajar dari semut untuk itu pertama-tama saya mengajak kita membaca satu bagian sirupan Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8 Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya ia menjediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen saudara-saudara, semua orang tentu ingin berhasil dalam hidupnya namun sayangnya, sebagian besar orang atau banyak orang ingin berhasil dalam cara yang mudah, cara yang gampang kita tidak ingin berjuang dengan keras, dengan giat dan tekun kita ingin mendapatkan keperhasilan mereka dengan cara yang mudah itu adalah ciri orang yang malas memang Tuhan yang kita baca menegur setiap orang yang malas dan memberikan nasihat jika orang yang malas belajar pada semut belajar dari cara hidup semut semut adalah seekor binatang yang unik, yang kecil tapi unik, agak kuat binatang yang kecil tapi kuat bekerja juga dalam hidup mereka maka selalu bekerja, selalu bergerak kalau kita lihat seekor semut, selalu bergerak bukan? selalu bekerja, mengangkat apa yang bisa diangkat jadi saudara-saudara, jika ingin berhasil seseorang harus senantiasa berusaha bekerja dengan rajin di dalam hidup mereka ini nasihat fitur Tuhan seperti semut yang terus bekerja jangan jadi pemanas untuk itu, ada dua hal yang dapat saya pelajari saat ini yang dapat saya bagikan, yang pertama melakukan pekerjaan tanpa diperintah katakan semut bekerja tanpa diperintah tidak punya pemimpin mereka bekerja dengan inisiatif sendiri mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dan mereka lakukan mereka bekerja dan teratur kalau kita lihat semut bisa berbaris dengan teratur jika ingin berhasil dalam hidup kita, kita harus punya inisiatif sendiri yaitu upaya sendiri tidak menunggu diperintah seorang pemalas menunggu diperintah dorong-dorong tapi seorang yang rajin dia akan punya inisiatif apa yang dia bisa bantu apa yang dia bisa lakukan nah untuk itu harus dibiasakan sejak kita masih muda dan kita biasakan dari rumah kita sobat muda biasakan lati dirimu sejak muda punya kebiasaan berinisiatif membantu orang-orang di rumah membantu orang-orang di sekitar biasakan berusaha dan kau-kau punya inisiatif selalu dalam hidup yang kedua berusaha untuk persiapan masa yang akan datang semut terus bekerja sekalipun pada waktu panen pada waktu melimpah makanan mereka terus bekerja mereka tidak berhenti bahwa sudah lah sudah ada banyak makanan tidak mereka terus bekerja mengumpulkan makanan itu sebagai persiapan untuk masa akan datang dimana masa mungkin tidak ada atau sulit mendapatkan makanan dalam bekerja kita terus bekerja tidak berhenti ketika kita sudah merasakan kenyamanan atau sudah merasakan satu titik keberhasilan dalam perjalanan hidup kita mencapai keberhasilan kita harus melewati melalui tahap demi tahap tahap jika satu tahap keberhasilan kita capai kita harus terus berjuang melewati tahap berikutnya bukan kita berhenti kita berjuang melewati tahap demi tahap untuk masa depan kita masa yang akan datang seperti teman-teman yang sedang sekolah sedang studi saat ini saudara-saudara sedang berjuang di tahap studi saudara saat ini untuk masa depan saudara bukan bukan untuk saat ini tapi untuk nanti 10 tahun ke depan mungkin 20 tahun ke depan saudara-saudara terus berjuang dengan baik dengan tekun dengan rajin dan terus berjalan kita berjuang sambil bersandar dan percaya pada pertolongan Tuhan supaya keberhasilan kita tetap boleh memuliakan Tuhan solidia gloria mari kita berdoa Tuhan terima kasih firman Tuhan kembali menyiapkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang rajin bukan orang yang malas kami boleh belajar dari semut ciptaan Tuhan ini bagaimana kami harus rajin terus giat terus dalam hidup kami tolong kami mampukan kami menjadi orang-orang yang selantiasa boleh berinisiatif sejak muda selalu punya usaha upaya dari dalam diri sendiri tanpa diperintah tolong kami Tuhan terus boleh bekerja berupaya mempersiapkan masa depan kami sejak saat ini kami tidak berhenti puas diri dengan apat yang dicapai tetap putus berjuang mencapai tahap berikutnya dalam kehidupan kami berkati setiap rekan-rekan saudara-saudara kami saat ini sedang menonton Tuhan berkati mereka usaha mereka upaya mereka dan masa depan mereka lebih saudara-saudara yang rekan-rekan pemuda remaja yang menonton Tuhan Tuhan yang memimpin mereka meneguhkan langkah-langkah mereka dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin sampai jumpa Tuhan Yesus memperkati amin selamat menikmati selamat menikmati